Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah disini ya, luas lingkaran berikut adalah pertanyaan kita untuk soal yang kali ini. Seperti itu ya, co-friends. Maka cara mengerjakannya, kakak akan hampirkan dulu gambar lingkaran seperti ini. Gambar lingkarannya, sekarang kita harus tahu kita mau cari apa. Betul ya, ini adalah L. L itu apa? L itu adalah luas lingkaran. Begitu ya, kita mau tuliskan terlebih dahulu. Harus dipahami sekarang, yang dinamakan luas itu yang mana? Betul, yang ini ya, ini luas. Lalu untuk mengerjakannya kita perlu R. R itu apa? Jari-jari ya, dimana jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah titik pusat satu lingkaran ke salah satu bagian lingkaran. Ada hubungannya juga dengan P, P itu PHI. Di mana P ini bentuknya berapa? Ada dua bentuk, yang pertama adalah 22 per 7. Dan juga bentuk yang kedua ini adalah 3,14. Begitu ya, dimana luas ini rumusnya apa adalah P kali R kali R. Kira-kira seperti ini. Semangat ya, co-friends. Kita pasti bisa mengerjakan soal kita. Di mana? Seperti ini. Maka langsung ya, co-friends, kita mau tuliskan informasinya ya. Kita punya R di sini, jari-jari. Jari-jarinya ini adalah 14 cm. L-nya kita punya. Di sini ya, luas ini adalah pertanyaan kita. Jari-jarinya kita tahu ya, 14 cm. Ini habis dibagi 7, ya. Berarti kita gunakan P yang 22 per 7. Sekarang, untuk luas lingkarannya. Metodenya seperti ini. Kita tahu ini adalah apa co-friends 3 dari 4 bagian lingkaran. Bagaimana bisa? Seperti ini. Lihat bahwa, apa? Ini ada 1, 2, 3. 3 daerah. Tapi, lingkaran yang luas lingkaran yang kakak tuliskan di sini ya, L. P kali R kali R itu adalah ketika bentuknya dia itu utuh seperti ini. Berarti ada satu bagian lagi di sini ya, yang keempat. Yang di sini sayangnya dia belum, dia tidak ada. Karena kita hanya 3 ini yang kita mau cari. Berarti, untuk LJ, kakak mau tuliskan ya, di sini adalah LJ ini luas jawaban kita. Begitu ya, untuk soal yang kali ini. Luas jawaban ini akan jadi apa? LJ ini akan jadi adalah 3 per 4. Karena hanya 3 dari 4 bagian. Yang kita akan kalikan dengan apa? Co-friends betul sekali ya. Dengan P. P-nya tadi yang mana? 22 per 7. Penggunaan P itu bergantung jari-jarinya. Tadi jari-jarinya didapati habis dibagi 7. Berarti gunakan P yang 22 per 7. Kalikan 14 cm, kalikan 14 cm. Bisa diserhanakan, bagi 7. Jadi 1, jadi 2. Berikutnya kita mau untuk bagi 2. Jadi 2, jadi 1. Bagi 2 lagi, jadi 1. Ini jadi 11. Maka LJ-nya tinggal apa? 3, kalikan 11, kalikan 1 cm, kalikan 14 cm. Terjadinya 14 cm per segi. Maka berikutnya LJ-nya jadi berapa? 3 kali 11, 33, kalikan 14 cm per segi. Ya, maka LJ-nya ini akan jadi berapa? 33 dikalikan 14. Ini adalah berapa? 2, ini 1. 12 tambah 1, 13. Ini adalah 3, ini adalah 3. Jumlahkan 2. Ini 6, ini 4. 462. Satuannya cm per segi. Demikian ya, ini adalah jawabannya yang C. 462 cm per segi. Sudah selesai, sudah didapatkan LJ-nya ya di sini ya. 462 cm per segi. Maka ini adalah hasil kita. Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Pengerjaannya sudah ditemukan. Semangat terus! Sampai jumpa di soal berikutnya ya di sini 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 ya di sini